Kita ke informasi lain sodara, kejutan ulang tahun berujung maut di SMA Negeri 1 Cawas Klaten, Jawa Tengah. Ketua OSIS yang sedang berulang tahun diceburkan ke dalam kolam. Naasnya korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Itulah peribahasa yang menggambarkan kondisi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cawas Klaten, Jawa Tengah yang tewas tersetrum listrik, usai mendapat kejutan dari teman-teman sekolahnya. Korban meninggal dunia di hari ulang tahunnya yang ke-18. Insiden terjadi pada Senin 8 Juli sekitar pukul setengah dua siang. Saat itu, teman-teman korban bermaksud memberikan kejutan ulang tahun dengan menceburkan korban ke kolam di sekolah. Saat itu korban yang diduga tidak bisa berenang menggapai seutas kabel di atas kolam. Naas, saat berusaha naik dari kolam, seutas kabel yang dipegang korban ternyata teraliri listrik. Ya, secara pribadi ya. Ulang tahun atau apa? Kalau sumber terakhir, kata-kata ketahun-kata itu ulang tahun. Anak-anak katanya kita belum di situ, di sini, di kolam ini. Pihak keluarga tak menampik adanya keteredoran kawan-kawan korban dalam memberi kejutan. Sama teman-temannya di, kayak dikasih kejutan. Cuman, ya kesalahannya sih keteliternya di, kayak dijemblungin ke kolam gitu loh. Nah itu, terus masih pacar, kayak ngeranggah kabel gitu. Kapolsek Cawas mengungkap, sebelum kejadian, para anggota OSIS mengadakan rapat untuk membahas lomba yang akan dilaksanakan 25 Juli. Rapat bertepatan dengan hari ulang tahun korban. Polisi telah memeriksa beberapa teman korban dalam insiden ketua OSIS SM Negeri 1 Cawas yang tewas tersetrum di dalam kolam. Namun polisi menyebut, keluarga korban tak melanjutkan kasus ini kerana hukum dan menganggap insiden ini sebagai musibah. Pak, yang diperiksa ada berapa? Yang diperiksa sudah 6 orang. 6 orang? Jadi ya, mungkin nanti ada tanggungan dari sekolah. Nah, statusnya seperti apa nanti? Karena statusnya karena dari pihak korban tidak mau melanjutkan dan sudah dilakukan ataupun juga membuat suatu penyataan untuk tidak melanjutkan proses hukum ini. Jadi kami pun juga tidak bisa melanjutkan karena dari pihak korban sendiri tidak mau melanjutkan dan menganggap ini adalah suatu musibah. Berarti keluarganya merelakan, sudah merelakan? Ya, ya. Dinas Pendidikan Klaten buka suara dalam insiden ini. Kepala Dinas Pendidikan Klaten mengaku prihatin dengan insiden yang menimpa Ketua OSIS SM Negeri 1 Cawas. Kepala Dinas Pendidikan Klaten menghimbau semua penyelenggara pendidikan untuk memastikan keamanan fasilitas sekolah untuk menghindari risiko. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan juga meminta siswa tidak bercanda yang bisa membahayakan keselamatan jiwa. Yang tidak membahayakanlah istilahnya, tidak kelewatan, sehingga sampai mengakibatkan kejadian seperti ini ya, untuk pembelajaran kita semua. Dan intinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memberikan imbuan pemahaman kepada seluruh kesatuan pendidikan, kepala sekolah, guru, dan mungkin siswanya. Korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum di Dusun Sepi, Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa Siang. Isak tangis keluarga dan teman-teman pun mengiringi kepergian korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Naniq Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.